Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saudara-saudaraku yang mana pada sore hari ini kita akan memberi pakan ikan Kita akan memberi pakan ikan yang menggunakan bekakul ya saudara-saudaraku ya Supaya ikan nanti kalau dijadikan indukan tidak kegemukan ataupun kebesaran Sehingga tidak tertutup oleh lemak perutnya seperti itu Ini kita beri pakan sehari dua kali ya saudara-saudaraku ya Alhamdulillah saudara-saudaraku Ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa Siti Budikan Semoga bermanfaat bagi kita semua Ya Allah panjangkan umurnya yang nonton Ya Allah Limpahkan kesehatan rezekinya Ya Allah yang nonton yang subscribe yang like Ya Allah Baraka Allah Ya Allah Jadi memelihara ikan ini sebenarnya mudah saudara-saudaraku Hanya butuh kesungguhan saja Man sabar rogo pirong Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan iya Jadi apapun pekerjaanmu Kalau bersungguh-sungguh insya Allah saudara-saudaraku Insya Allah akan mendapatkan rezeki Ini kita menggunakan begatul ya saudaraku ya Jadi kelebihan kolam tanah ini pemirsa Oksigennya cukup Tidak perlu menggunakan kicil angin maupun aerator Kami tidak pernah menggunakan itu Kenapa di tempat kami ini listrik ini sangat-sangat menjengkelkan Kadang-kadang mati lampu Tidak konfirmasi dengan kami Langsung mati saja seperti itu Makanya kami punya tanggung jawab Supaya Ikan ini Tidak tergantung dengan PLN ataupun genset Karena kalau menggunakan genset juga Biayanya besar Biayanya besar Bidak sebanding dengan keuntungan Bidak sebanding dengan keuntungan Bidak menghilang Apalagi sekarang bensin itu sudah tidak ada Adanya hanya pertamat Harganya pun tinggi Kita jauh dari SPBU Tapi Alhamdulillah Ya Allah Apapun bentuknya Masih ada keuntungan dari ikan Karena sudah dari kecil memang kami Bekerjanya di bidang perikanan Pada pemirsa setiap budi ikan Kami berharap dengan sangat Supaya ilmu yang tidak banyak ini Bisa bermanfaat buat kita semua Terutama generasi muda Daripada wira-wiri lebih baik berwirausaha Tapi ini sifatnya sampingan saja Saudaraku kalau kolamnya tidak banyak Sampingan saja Selain pekerjaan yang rutin apa Yang ini Dikerjakan sambil Setelah kita pulang kerja Tapi kalau kami ini memang Pekerjaannya hanya ini Saudaraku Tidak ada yang lain Nah itu kolam tembok Saudaraku Ini kolam tembok Kolam tembok Sana saudaraku Di samping Itu rumah itu Saudaraku Itu juga kolam Nah ini Nah ini saudaraku Jadi kolam tembok ini Sebenarnya saudaraku Kurang bagus untuk memelihara canggih Nah kita Kembali ke kolam tanah ya saudaraku Karena tadi makannya kurang Kasian karena sudah larut malam ini Bentar lagi maghrib ya saudaraku Itu sayangilah yang ada di bumi Dan isaiah yang ada di langit Menyayangi kita Jadi Memelihara binatang apapun Baik kambing Ikan Burung Itu harus Bersungguh-sungguh Kalau tidak bisa memelihara Lebih baik Tidak usah ya saudaraku ya Karena ikan ini apapun bentuknya Ada yang punya Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita harus Bersungguh-sungguh Ini saudaraku Alhamdulillah saudaraku Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan Ya Allah Semoga yang subscribe Yang like Yang komen Ya Allah Apapun komennya Kami bukan yang terbaik Kami hanya beraman maruf Naimungkar Hanya berlomba-lomba Untuk mencari kebaikan Siapa tahu ilmu yang tidak Seberapa banyak ini Bisa bermanfaat Ya Allah Semoga yang like Yang komen Yang nonton Ya Allah Yang subscribe Ya Allah Jauhkan dari penyakit dan musibah Ya Allah Doa selamat Selamat bertemu kembali dengan kami Setiap budi ikan Jauhkan dari penyakit dan musibah